Pohon keramat jeli 17. Menggelincir ke samping, orang itu dapat meloloskan diri, segera mengeluarkan bentakan. Heka sudah gila Tan Ciu menahan serangan yang sudah siap dilontarkan. Ia membentak. Siapa kau perhatikanlah jelas-jelas, siapa diriku, berkata orang itu. Tan Ciu menggunakan sepasang matanya, meneliti orang berada di depannya, ada tiga orang yang mempunyai wajah seperti ini kecuali si telapak dingin. Hantian Ciu masih ada Tan Kiampe dan Tan Kiamlem sepasang saudara kembar itulah paman dan ayahnya. Tan Kiamlem mempunyai andeng-andeng hitam di kuping kiri. Tan Kiampe mempunyai tahilalat hitam di kuping kanan. Itulah perbedaan di antara kedua orang itu. Satu lagi, adalah Hantian Ciu dengan ilmu merias dan mengubah wajah yang sangat sempurna. Ia pun memiliki wajah yang sama dengan saudara kembar itu memegang peranan sebagai Tan Kiamlem. Maka menggunakan tahilalat hitam di kuping kiri. Tan Ciu memperhatikan orang yang di depannya, orang itu berandeng-andeng hitam di telinga kanan, itulah Tan Kiampe. Paman, si pemuda masih ragu-ragu. Betul. Aku adalah Tan Kiampe, berkata orang itu. Tan Ciu unjuk hormatnya. Maafkan si Yautit yang telah berani berlaku kurang ajar, kau menduga kepada si ketua benteng penggantungan ada sesuatu yang harus si Yautit beritahu kepadamu. Ketua benteng penggantungan bukanlah ayah, aku sudah tahu, berkata Tan Kiampek. Bagaimana paman tahu aku menjanjikan si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap meneruskan pertandingan di depan benteng penggantungan, dengan maksud melihat bagaimana reaksinya, bertutur Tan Kiampek. Rencanaku berhasil orang itu menggunakan tangan kanan. Inilah bukti pertama, kemudian, ku perhatikan lagi gerak-gerik tipu silatnya, itu pun berbeda, ku pastikan 100% bahwa ketua benteng penggantungan bukanlah Tan Kiamlem. Paman telah berkunjung ke benteng penggantungan baru saja ku pergi dari benteng itu, bagaimana keadaan mereka, benteng penggantungan telah menjadi puing, A-A-A-A, benteng penggantungan telah kedatangan musuh kuat semua penghuni benteng itu telah mati, semua telah mati. Bagaimana dengan keadaan permaisuri dari Kutub Utara Pek-Pek Hiap, pengemis liai yang mengaku sebagai tukang ramal amatir, si Bungku Kuitocu sekalian ketiga orang yang kasebutkan tidak berada di benteng penggantungan, tidak mungkin. Mereka, pasti, di benteng penggantungan. Di antara mayat-mayat yang menjadi korban tidak terdapat tubuh mereka, siapakah orang yang menghancurkan benteng penggantungan? Belum diketahui, mungkinkah si telapak dingin hantian Ciu, Tan Ciu mengemukakan pendapat. Tidak mungkin. Manusia itu tidak mempunyai keberanian untuk balik kembali. Bagaimana keadaan Pek Cuyong ia menderita luka yang sangat berat. A-A-A titik. Bagaimana si cendikiawan serba bisa tunglip telah binasa, juga tidak luput dari kematian, sungguh kejam, luar biasa kejam. Tokoh jahat ini berkepandaian tinggi, kita harus berhati-hati, Tan Ciu menarik tangan baju Tan Ciam Pek. Dan berkata kepadanya. Mari kita berangkat, kemana bertanya Tan Ciam Pek? Ke benteng penggantungan. Kau katakan Pek Cuyong menderita luka parah, kita harus segera memberi pertolongan. Mengapa kau berada di tempat ini bertanya Tan Ciam Pek? Maksudku hendak menolong Chang Ceng-Ceng, menjawab orang ditanya. Gadis berbaju putih yang berkepadaian silat yang sangat tinggi itu betul. Nah, tugasmu di sini belum berhasil, bagaimana ingin kembali ke benteng penggantungan? Legakan hatimu, ku kira Pek Cuyong yang berada di dalam keadaan aman. Ada baiknya, kau menolong Chang Ceng-Ceng lebih dahulu, betul. Aku harus menolong Chang Ceng-Ceng lebih dahulu, bergumam Tan Ciu. Eh siapa yang menangkap kawan wanitamu itu bertanya Tan Ciam Pek. Kim Iekau. Orang-orang Kim Iekau menjawab si pemuda. Kim Iekau Tan Ciam Pek mengerutkan jidat, mengapa aku tidak pernah mendengar nama perkumpulan ini? Perkumpulan baju kuning baru saja menonjolkan gigi tentu saja Tan Ciam Pek tidak tahu. Mereka melakukan perjalanan bersama, tujuannya menolong Chang Ceng-Ceng. Mendapat bantuan Seng Paman. Tan Ciu bernyali besar, pengalaman dan ilmu kepandayan Tan Ciam Pek boleh diandalkan, bantuan tersebut penting baginya. Mereka menyelidiki pegunungan Goliong San. Nah, lihat, di sana ada seorang berbaju kuning, Tan Ciam Pek, menunjuk ke satu arah. Seorang anggota Kim Iekau sedang mengadakan perondaan, inilah lembah Goliong. Tan Ciu tentu melihat adanya orang berbaju kuning itu kini ia tidak salah jalan. Mereka telah tiba di tempat markas besar perkumpulan Kim Iekau. Biar ku bekuk dahulu orang itu, ia berkata. Tan Ciam Pek menjelenggelengkan kepala, ia tidak setuju. Nanti dulu, ia mencegah. Aku harus menyembunyikan diri. Kau mengatakan terus terang kedatanganmu meminta orang. Harus menggunakan aturan, tata ker dan sopan santun yang mempunyai etikat. Baik dapat meredakan ketegangan. Bila musuh berkepala batu, aku siap mengobrak abrik sarang mereka, Tan Ciu menyetujui usul Seng Paman. Ia diwajibkan untuk meminta orang secara sopan. Tan Ciam Pek akan membayangi dirinya dari tempat gelap, tidak menampilkan diri. Bila Tan Ciu berhasil tenaga gelap itu tetap di tempat gelap atau menampilkan diri keadaan telah aman dan damai, tidak membutuhkannya. Tapi bila gagal ia menjadi seorang momok jahat mengobrak abrik sarang orang. Tan Ciam Pek segera menyembunyikan dirinya. Tan Ciu menghampiri si penjaga lembah. Orang berbaju kuning itu membalikan badan tampak olehnya seorang pemuda cakap dan tampan berjalan datang. Berhenti di tempat itu, orang berbaju kuning itu memberi perintah, Tan Ciu menghentikan langkah kakinya. Apa maksud tujaan saudara bertanya orang tersebut? Berkunjung ke markas besar perkumpulan Kim Iekau, sebutkan nama saudara Tan Ciu, apa orang itu tersentak kaget? Tan Ciu betul. Katakan kepada ketua kalian, aku Tan Ciu berkunjung datang, aku akan memberi tahu kedatanganmu, tunggulah sebentar, berkata orang itu. Tan Ciu menganggukan kepala, kedatangannya secara jantan, meminta orang tawanan maka harus tahu aturan. Orang itu telah membalikan badan ia meninggalkan Tan Ciu maksudnya memberi tahu dan laporan tentang kedatangan si pemuda. Tan Ciu menunggu laporan. Berdiri di depan mulut lembah nggergoliong. Tidak lama kemudian terdengar suara desiran angin yang bergeser keras dua gadis berparas cantik berlari-lari datang, menjumpai kedatangan si pemuda. Metel, Tan Ciu membelalak, paras kedua gadis tersebut sangat cantik sekali. Baju yang mereka kenakan sangat kontras, satu berpakaian merah sedan yang satu berpakaian putih. Gadis yang mengenakan pakaian merah itu membuka suara. Kau yang bernama Tan Ciu tidak salah, si pemuda memberikan jawaban. Kami berdua ditugaskan menyambut kedatanganmu, berkata yang berpakaian putih. Segera ajak diriku menemui kau cu kalian, berkata Tan Ciu kepada sepasang gadis itu. Silahkan jalan di depan, berkata gadis yang berpakaian merah. Tan Ciu mengucapkan terima kasih. Ia berjalan di depan mereka. Sepasang gadis merah putih mengikuti di belakang si pemuda. Tiga orang itu melakukan perjalanan menuju ke arah lembah. Di belakang si pemuda, sepasang gadis merah putih itu saling pandang mereka menganggukan kepala. Itulah satu tanda boleh bergerak. Masing-masing menjepit Tan Ciu, di kiri dan kanan mengeraskan jari, menotok jalan darah pemuda itu. Tan Ciu terkejut, desiran angin dari kedua gadis yang hendak membokong dirinya berkesur dan berdesir, ia hendak menghindari serangan gelap itu. Melesat ke samping. Mengapa kalian, kata-katanya terputus sampai di sini, gadis yang mengenakan pakaian pulih berhasil menotok jalan darah tidur pemuda itu. Dunia dirasakan menjadi gelap. Tan Ciu tidak sadarkan diri. Gadis berbaju merah berkata. Ia pun masuk perangkap kita, gadis berbaju putih bertanya. Kemudian bawa pulang, memberi perintah gadis yang berpakaian warna merah. Siapa yang menggendongnya bertanya gadis berbaju putih. Kau gendong dirinya, Cih, dia seorang lelaki, mengapa? Malu kau sajalah yang membawa, baiklah. Kau berhasil menotok jatuh dirinya, tapi aku yang membawa pulang, pahala kita tidak ada perbedaan. Gadis yang berbaju merah itu menggendong Tan Ciu, dengan menutulkan kakinya ia pun berjalan pergi. Sepasang gadis merah putih melenyapkan diri. Tan Ciu dibawa oleh sepasang gadis merah putih itu. Tan Kiampek tidak tahu. Orang-orang dari perkumpulan Kim Iekau juga tidak tahu. Ternyata sepasang gadis merah putih itu bukanlah anggota Kim Iekau. Mereka menggunakan sedikit tipu berhasil mencegah pemuda itu menerjang maut. Bercerita di lembah mulut Ngergoliong. Dua bayangan kuning geluncur datang, mereka keluar dalam lembah. Kini sudah berada di tempat pos penjagaan pertama. Seorang yang di kanan adalah penjaga lembah, dan orang yang di sebelah kiri adalah seorang wanita berpakaian kuning, inilah Kim Sam Niu. Mereka tiba di tempat itu dan mencari Tan Ciu. Tentu saja tidak berhasil. Tan Ciu telah digendong pergi oleh sepasang gadis merah putih. Mana itu orang yang kesebutkan bertanya Kim Sam Niu. Dia bicara secara sopan betul, hendak bertemu dengan Kau Ju, demikian ia mengatakan kepada hamba, bagaimana keadaan wajahnya marah, tenang atau bersedih. Tidak terlihat jelas, mengapa tidak berada di sini mungkin telah masuk ke dalam lembah, si penjaga hendak mengemukakan alasan. Tidak mungkin, debat Kim Sam Niu. Kita baru keluar, mengapa tidak berpapasan, lalu kemana pula ia menghilangkan diri baik, baik menunggu di tempat ini, Kim Sam Niu memberi perintah. Jangan pergi lagi. Disinilah pos penjagaanmu. Bila ia kembali segera beritahu, baik, tubuh Kim Sam Niu membul tinggi memeriksa daerah di sekitar tempat itu. Kepergian Tan Tiu yang hendak dipancing masuk ke dalam lembah itu mengherankan dirinya. Biar bagaimana, mereka harus menemukan pemuda itu. Meninggalkan pencarian Kim Sam Niu yang hendak menemukan Tan Tiu, dan menyusul perjalanan sepasang gadis berpakaian merah dan puyih itu. Mereka membawa Tan Tiu meninggalkan lembah Ngoliong. Gamblang dan jelas dua gadis itu bukan ang-auta perkumpulan Kim Iekau. Mereka telah meninggalkan lembah Ngoliong. Belasan Li kemudian merasa diri mereka sudah aman, sepasang gadis merah dan putih menghentikan langkahnya. Mengambil kesempatan itu mereka istirahat. Gadis berbaju putih menepuk jidat, gerakan itu sangat tiba-tiba sekali. Hei, kau mengapa bertanya gadis yang mengenakan pakaian merah? Bagaimana urusan benteng penggantungan maksudmu? Bertanya gadis baju merah tidak mengerti. Daripada dua orang melakukan sesuatu tugas ada lebih baik kita membagi jabatan, aku belum mengerti, kau pulang dan membawa dirinya. Biar aku yang bertugas di benteng penggantungan, gadis baju putih memberi usul. Kau harus berhati-hati, tentu. Nah, pergilah, tugas membawa dirinya jatuh kepadamu seorang, bawel, tentunya kau lebih senang menggendongnya. Bila mau kalian pun boleh mencinta dua an sangat mesra bukan cis. Tidak tahu malu, hei hitamciu terkenal sebagai seorang pemuda berapi asmara, lekaslah kau pergi bentak gadis baju merah itu. Yang mengenakan pakaian warna putih pergi tujuannya adalah benteng penggantungan. Apa yang dilakukan di dalam benteng penggantungan? Cerita ini akan diketahui setelah berakhirnya babak ini. Dengan menggendong tubuh Tan Ciu, gadis baju merah melanjutkan perjalanan. Kini, dia sudah berada di atas sebuah sumur tua memeriksa keadaan sekelilingnya, mengetahui tidak ada orang dengan menggendong tubuh Tan Ciu, gadis baju merah itu menerjun masuk ke dalam sumur tersebut. Itulah sumur rahasia. Tempat bermukimnya kawan-kawan dari serasang gadis berpakaian merah putih tadi. Bercerita keadaan Tan Ciu. Beberapa lama ia tidak sadarkan diri dikala ia bangun dan siuman, dirinya telah berada di sebuah tempat tidur. Tan Ciu tidak tahu, dirinya bukan berada di dalam markas besar Kim Iekau, dua gadis merah dan putih datang dari dalam lembah. Tentunya orang-orang perkumpulan baju kuning itu ia lupa kepada dandanan mereka, dua gadis tidak berpakaian kuning, walaupun keluar dari dalam lembah goliung mereka bukanlah anggauta perkumpulan itu. Teringat kejadian yang belum lama terjadi ditotok oleh gadis berbaju putih. Tan Ciu bangun berdiri. Di depan si pemuda berdiri seorang gadis, bukan gadis baju merah yang membawa Tan Ciu, gadis ini mengenakan pakaian warna hijau. Kau telah sadar berkata gadis itu. Siapa kau Tan Ciu membentak? Segera kau tahu, berkata gadis itu. Tan Ciu menggerak-gerakan tangan kaki, tak ada tanda terbelenggu. Ia merasa heran. Eh, dimanakah aku berada? Ia tidak mengerti. Bila sepasang gadis merah putih itu anggota Kim Ie Kau tentunya, ia berada di dalam kamar tahanan. Bila ditahan, maagapa tidak terbelenggu? Mengapa diperlakukan dengan baik? Gadis berpakaian hijau tidak galak. Gadis ini tertawa manis. Hei inikah tempat perkumpulan? Kim Ie Kau bertanya lagi Tan Ciu. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepala. Eh, ii, kemana kalian bawa diriku bertanya lagi Tan Ciu? Bersabarlah, maksud tujuan Tan Ciu datang ke lembah Ngkuliong adalah menolong Chang Cheng Cheng, kita ia berada di bawah pengawasan orang. Bagaimana melanjutkan usahanya? Mana mungkin dapat menahan sabar? Teringat keadaan Chang Cheng Cheng, hati si pemuda bergolak kembali. Ia mempunyai kebebasan tubuhnya melesat, ingin meninggalkan ruangan itu. Bayangan hijau berkelebat pula, gadis itu pun mempunyai gerakan yang luar biasa. Ia telah menghadang di depan si pemuda. Hendak kemana demikian ia membentak. Minggir, Tan Ciu memukul gadis yang berpakaian hijau itu. Pukulan yang luar biasa si gadis dipaksa menyingkirkan diri. Tan Ciu berhasil menerjang keluar dari ruangan itu. Di kalah gadis berpakaian hijau sadar tubuh si pemuda telah jauh. Ia mengejar dari belakang. Gerakan Tan Ciu gesit kejar mengejar dimenangkan olehnya. Si gadis tidak berhasil menyandak pemuda itu. Tiba-tiba, terlihat bayangan hitam melesat menghadang kepergian Tan Ciu. Berhenti demikian ia membentak, Tan Ciu terhenti, ia berhadap-hadapan dengan seorang gadis yang mengenakan pakaian hitam. Kau tanda tanya Tan Ciu berteriak kaget. Duk, duk, duk. Si pemuda mundur ke belakang hingga tiga tapak. Siapakah gadis berbaju hitam itu? Mengapa sangat ditakuti? Tan Ciu mundur ke belakang, semakin jauh. Kau, kau, kau Tan Seng. Betul gadis berbaju hitam menganggukan kepalanya. Mengapa takut kepada ku gadis itu adalah kakak Tan Ciu, namanya Tan Seng, telah mati digantung pada pohon itulah pohon penggantungan. Bagaimana orang yang telah mati dapat hidup kembali? Inilah yang diseramkan Tan Ciu. Beberapa saat, kakak beradik itu saling pandang. Akhirnya Tan Seng maju mendekati Seng adik. Tan Ciu, ia memanggil perlahan, penuh kasih sayang. Yang itulah panggilan seorang kakak yang sangat mesra. Kau titik. Kau masih hiu? Aku masih hidup. Tan Ciu menggoyang-goyangkan kepala ia tidak percaya. Mungkinkah seorang yang telah mati bangkit kembali? Hidup kembali? Tan Seng memberi keterangan. Tan Ciu, aku belum mati. Aku adalah kakakmu, dan orang yang digantung di pohon penggantungan itu aku belum mati. Percayalah kepadaku, kau yang menyuruh orang membawa aku ke tempat ini bukan? Siapa yang menyuruh pemilik pohon penggantungan? Pemilik pohon penggantungan? Siapakah orang itu segera kau bertemu dengannya? Dia menempati bangunan ini beserta semua murid-muridnya. Bangunan tersebut berada di dasar tanah, di bawah sebuah sumur tua. Maka agak gelap dan kurang penerangan. Cie Cie, pemilik pohon penggantungan telah menggantungmu mengapa kau beserta dengannya bertanya Tan Ciu tidak mengerti mengapa dia adalah seorang musuh. Tidak baik mengabdikan diri kepada musuh. Musuh, kau salah. Dia adalah orang yang mempunyai hubungan paling dekat dengan kita. Siapa ada urusan yang sangat penting untuk dirundingkan denganmu? Urusan penting berkata Tan Ciu panas. Kau juga mempunyai urusan penting, Tan Seng bertanya heran. Tentu aku harus menolong Chang Cheng Cheng dari tangan orang-orang Kim Iekau. Haha. Titik urusan itu mana dapat dikatakan sebagai urusan penting, eh, mengapa tidak penting, Tan Ciu memjadi sampai marah. Dengarlah ceritaku, hah, aku harus menolong Chang Cheng Cheng. Kita beramai dapat membantu usahamu, tapi, bukan sekarang, berkata Tan Seng. Mana boleh. Urusan itu penting sekali. Bila tidak segera memberikan pertolongan betapa ia akan menderita di sana, aku memberi perintah kepadamu agar menangguhkan langkah itu, tidak mungkin, Tan Ciu sangat kukuh. Kau melawan aku harus menolongnya. Dahulu, dengarlah pesannya, tidak. Tubuh Tan Ciu melesat pergi. Berhenti bentak Tan Seng. Lagi-lagi menghadang di depan Seng adik. Kau titik tunggulah sebentar, tidak mungkin. Minggir. Tan Ciu semakin marah, demikian pentingnya Chang Cheng Cheng itu tentu, mana yang lebih penting, ibu sendiri atau orang lain ibu betul. Tidak inginkah kau menemuj beliau kau mengatakan bahwa ibu berada di sini NG, AAAA. Maksudmu, pencipta drama. Pohon penggantungan wanita berkerudung itu. Tan Seng menganggukan kepala. Dia ibu kita kau tidak percaya hati Tan Ciu bergejolak keras, telah lama diharapkan olehnya akan adanya suatu keluarga yang mesra hidup bersama sepasang orang tuanya. Seng ayah. Tan Kiam Lem tidak diketahui berita demikian juga dengan keadaan ibunya terakhir. Ia mendapat selentingan khabar bahwa pencipta drama pohon penggantungan itulah yang menjadi ibunya. Ia segera berhadapan dengan kenyataan. Begitulah hal itu dapat terjadi? Tan Ciu memandang ke arah keliling, tidak terlihat sesuatu yang diharapkan. Di mana ibu kita ia mengajukan pertanyaan. Mari ikut di belakangku, berkata Tan Seng. Mengayap gadis yang mengenakan pakaian hijau Tan Seng menuju ke bagian dalam. Tan Ciu mengikuti di belakang mereka. Lorong demi lorong telah dilewatkan Tan Ciu belum berhasil diketemukan dengan Seng ibu. Mereka tiba di depan sebuah pintu, tujuh gadis menjaga pintu tersebut, wajah mereka sangat dalam, ketujuh gadis tersebut mengenakan pakaian yang berlainan, satu baju kuning yang disebelahnya berbaju merah, lagi berbaju biru, menyusul yang berpakaian coklat, terong, gading dan yang di ujung berpakaian warna genteng. Gadis yang berpakaian baju merah adalah orang yang membawa Tan Ciu ke tempat itu. Tidak terlihat gadis yang mengenakan pakaian warna putih. Dari wajah-wajah mereka yang tidak bercahaya, Tan Ciu mendapat satu firasat jelek. Atas perintah Tan Seng, ketujuh gadis dengan warna pakaian tujuh warna itu membuka pintu. Mereka memasuki ruangan tersebut. Di sebuah bangku di dalam ruangan itu berduduk seorang wanita berkerudung. Memasuki ruangan, semua gadis berpakaian aneka macam warna memberi hormat mereka. Suhu, ternyata mereka adalah murid dari wanita berkerudung itu. Tan Seng memanggil perlahan, ibu, wanita berkerudung itu menganggukan kepala, kemudian berkata, Kalian boleh menunggu di luar kecuali Tan Seng dan Tan Ciu, gadis yang mengenakan pakaian warna terong, warna genteng, warna gading, warna coklat, warna hijau, warna merah, warna biru dan warna kuning. Semuanya meninggalkan ruangan itu. Di sana hanya tiga orang mereka adalah wanita berkerudung. Tan Seng dan Tan Ciu. Tan Seng membuka suara lagi. Ibu, Tan Ciu telah diundang datang, wanita berkerudung itu menganggukan kepalanya, aku tahu, ia berkata perlahan. Tan Ciu maju dua langkah, dengan suara gemetar ia mengajukan pertanyaan. Ibu kau inikah ibuku? Wanita berkerudung itu menganggukan kepala dia yang telah menciptakan drama pohon penggantungan, dia adalah si melati putih diokau yang ibu Tan Ciu dan Tan Seng. Or ibu Tan Ciu menuburkan dirinya, menangis dalam pelukan Seng ibu. Pertemuan ibu dan anak yang sangat mengharukan. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Derita dan duka yang tidak terhingga, walaupun demikian mereka boleh cukup puas. Akhirnya keluarga itu bersatu lagi. Sambil mengelus dua kepala Tan Ciu wanita berkerudung itu berkata, Tan Ciu kasihan oh anakku yang menderita ibumu menyesal tidak dapat memelihara dirimu baik-baik, bagaikan seorang anak kecil yang sangat lolokan. Tiba-tiba saja Tan Ciu menyingkap kerudung tutup muka Seng ibu, melati putih terkejut tapi ia membiarkan gerakan arak itu. Wajah dibalik tutup kerudung itu sangat agung, penuh kewibawaan, tiada cacat, satu wajah yang cukup bagus mudah dibayangkan, betapa cantik wajah ini semasa muda. Tan Ciu belum pernah melihat wajah Seng ibu, ia memperhatikannya setian lama, ingin menanam kesan yang mendalam. Melati putih Giyo Kau Yong berkata, Marahkah kepadaku Tan Ciu menggeleng-gelengkan kepala. Melati putih berkata lagi, Aku menyesal, tidak dapat memelihara kalian baik dua. Aku mempunyai kesukaran keadaan dan kedudukanku sangat sulit dan terjepit, kami dapat menyelami kesengsaraan ibu, berkata Tan Ciu. Keluarga kita adalah keluarga sengsara, berkata Giyo Kau Yong sedih. Ibu kita telah berkumpul bukan mana kau tahu berkumpulnya. Kita, ini, segera dipecahkan orang. Oh, jangan. Telah lama kami merindukanmu mengapa tidak hidup bersatu? Mengapa harus berpisah kembali? Tahukah kau, mengapa aku tidak? Segera memperkenalkan diri. NG. Mengapa ibu menggunakan tutup kerudungmu? Katan Ciu menatap wajah ibunya, tidak luka, juga tidak bercacat. Mengapa harus menutup dan dikerudungi? Kau tidak tahu musuh kita mempunyai ilmu kepandayan silat yang sangat tinggi, bila ia tahu aku masih hidup, dengan mudah akan dikalahkan olehnya. Maka aku harus menyembunyikan wajah asliku, melatih diri dengan tekun, siapakah orang itu bertanya Tan Ciu. Dia telah tahu keadaanku, mengadakan tantangan, maka aku mengundangmu, mengapa begitu jahat, katakan kepada anakmu siapa orang itu, biar aku yang menghadapinya, melatih putih diokau yang menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata, tidak seorang pun yang dapat menandinginya, katakanlah siapa orang itu. Di mana ia berada bertanya Tan Ciu tidak sabar. Segera ku beritahu kepadamu, masih banyak yang harus kau ketahui. Kini, kau percaya, bahwa akulah orang yang menciptakan drama pohon penggantungan. NG mengapa aku menggunakan siasat ini Tan Ciu memandang wajah Seng Ibu, ia tidak mengerti dengan alasan apa Ibu memainkan peran sebagai pencipta drama pohon penggantungan? Mengapa Tan Seng yang sudah mati dapat dihidupkan kembali? Melatih Putih berkata, Tentunya kau belum tahu, bagaimana cerita pohon penggantungan? NG titik mengertikah, mengapa kakakmu Tan Seng tidak mati tidak tahu? Cerita harus dimulai dari pertama, tentunya pernah kau dengar cerita tentang kematianku, kematian di bawah tangan ayahmu bukan pernah dengar, berita itu pun tidak benar. Orang yang membunuh diriku bukanlah ayahmu, si telapak dingin Hontian Ciu Tan Ciu segera dapat menduga siapa adanya manusia jahat itu. Tidak salah. Itulah jelmaan Hontian Ciu, berkata Melati Putih, dia sakit hati kepadaku, sebelum aku menikah dengan ayahmu. Hontian Ciu adalah orang yang paling getol berkunjung ke rumah. Kejadian itu telah berlangsung lama di masa mudaku, ternyata Hontian Ciu. Biar aku yang melawannya, berkata Tan Ciu gagah. Dengarlah perlahan-lahan, berkata si Melati Putih Giyokaw Yong. Orang yang memalsukan ayahmu adalah Hontian Ciu, orang yang hendak membunuh aku pun Hontian Ciu. Tapi orang yang membunuh ayahmu bukan orang itu, siapa seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Ia mempunyai hubungan baik dengan Hontian Ciu. Ilmu. Kepandaian Hontian Ciu tinggi tapi belum dapat mengetahui kedua orang tua mulain lagi keadaan dengan wanita ini. Dia adalah seorang jago wanita tanpa tandingan sebelum aku kawin dengan ayahmu. Dia cinta dengan ayahmu. Cintanya gagal karena itu. Ia menaruh dendam. Dia adalah musuh utama kita. Wanita jelek suatu hari kau akan jatuh ke dalam tanganku, berkata Tan Ciu gemes. Adanya wanita menjengkelkan baginya. Membunuh Seng ayah, mencerai beraikan keluarganya. Wanita ini bersekongkol dengan Hontian Ciu menculik ayahmu, menculik NG. Demikianlah kira-kira kejadian itu, dahulu aku tidak tahu. Hontian Ciu menggunakan wajah ayahmu menggantikan kedudukannya, aku kena tipu, hanya beberapa hari aku mengetahui akan adanya sesuatu yang tidak beras. Ayahmu menggunakan tangan kiri seorang kidal, aku marah besar segera ku bunuh dirinya. Tapi gagal Tan Ciu menganggukan kepala. Maka tersiarlah habar seorang wanita membunuh suami sendiri, berkata si pemuda. Demikianlah aku mendapat nama jelek, berkata melati putih, mereka pandai main sandiwara. Hontian Ciu tidak mati, tapi ia berpura-pura mati. Sengaja membuat satu propaganda seorang istri yang jahat dan kejam telah membunuh suami sendiri. Karena itu ada alasan kuat untuk menghukum diriku, aku hendak dibunuh mati, digantung di atas pohon penggantungan. Aa titik digantung di atas pohon penggantungan Tan Ciu berteriak kaget. Ternyata Seng ibu pernah menjadi korban maut itu. Karena hendak menuntut balas, ia menciptakan drama pohon penggantungan. Dikala aku hendak membunuh Hontian Ciu itu waktu Hontian Ciu masih menggunakan wajah ayahmu, datanglah wanita itu. Dia yang menggagalkan usaha aku ditotok oleh seorang wanita yang berkepandaian tinggi mereka adalah manusia-manusia sekongkolan, maksudnya membunuh keluarga kita. Di saat itu aku mendengar teriakan ayahmu, ayah, NG. Ayahmu memohon agar mereka tidak membunuh kita orang. Demikian aku digantung di atas pohon penggantungan, sampai ditolong orang NG. Di atas pohon maut itu, aku menderita sampai mendapat pertolongan, siapakah yang membawa aku dan Tan Seng kepada Putri Angin Tornado Kim Hang Hang, itulah ayahmu, kemudian entahlah. Aku tidak tahu. Mungkin ia masih hidup, mungkin juga sudah dibunuh oleh mereka. Mulai saat itu Hontian Ciu menggunakan wajah ayah, berkelana di dalam rimba perselatan. Ia menciptakan benteng penggantungan. Di sana memelihara banyak orang, dan ibu. Aku melatih diri agar dapat mengatasi mereka, kini telah berhasil belum. Ilmu kepandayan musuh kita itu sangat tangguh. Masih belum waktunya bertanding dengan mereka, Hontian Ciu dengan wanita itu, aku tidak takut kepada Hontian Ciu, tapi wanita itu, sangat tinggi kah ilmu kepandayanya luar biasa sekali, siapakah nama wanita tersebut? Giok Hang, Giok Hang, Giok Hang, Tan Ciu mengingat dua nama itu. Menurut apa yang ku tahu, berkata lagi si melatih putih Giok Hang. Ilmu kepandayan Giok Hang belum ada tandingan. Ilmu silatnya sangat tinggi dan luar biasa, karena itu ibu menggunakan tutup kerudung muka menghindarinya Tan Ciu meminta ketegasan. NG aku hendak menuntut balas, aku harus mengetahui masih hidup kah dia? Karena itu menggunakan drama pohon penggantungan, aku hendak menarik perhatiannya, ia berhasil dipancing datang NG, titik ia muncul di bawah pohon penggantungan, aaa itulah tahun ketiga, ia menampilkan diri kami bertempur, tentu saja aku menggunakan tutup kerudung, ia tidak tahu siapa diriku, tapi aku tahu, itulah orang yang aku kehendaki, ilmu silatnya lebih maju lagi aku bukan tandingannya, aku dikalahkan. Beruntung, ia tidak tahu siapa diriku, karena itu aku bebas dari kematian, dan gadis-gadis yang kau gantung di atas pohon penggantungan seperti apa yang telah kau lihat, aku menerima mereka sebagai murid. Tidak seorang pun yang mati. Dengan kerudu tertentu, aku berhasil mengelabui semua orang, Tan Ciu memuji kecerdasan otak sang ibu, mereka harus mencari wanita yang bernama Giyok Hang itu di alah yang menjadi biang keladi. Rumah tangga hampir hancur berantakan karenanya. Musuh kedua adalah si telapak dingin Hantian Ciu. Mereka harus membunuh kedua orang itu, Giyok Kau Yong berkata. Aku memberitahu kepada mereka, untuk mengundang kau datang, tahukah kau maksud tujuan itu tidak tahu. Musuh kita telah mengetahui keadaanku, ia mengirim surat tantangan. Aku dijanjikan untuk menemuinya di puncak Pek Soan Hong. Setelah mengadakan duel keras, satu harus menerima kematian. Tentu saja ilmu kepandai yang ku masih bukan tandingannya tapi aku tidak menyembunyikan diri lagi. Tak mungkin menolak tawaran itu, aku segera ke puncak Pek Soan Hong hendak berdual dengannya. Besar kemungkinan aku mati di tempat itu. Itulah sebabnya mengapa mengundang dirimu, mungkin hari ini adalah hari pertemuan kita yang terakhir, Giyok Kau yang menarik nafas sedih. Serahkan persoalan ini kepadaku, berkata Tan Cio Gagah. Sebagai seorang putra aku wajib memikul tanggung jawab itu, tidak. Kau bukan tandingannya, berkata Giyok Kau yang ibu mengatakan, bahwa ibu bukan tandingannya, bukan NG mengapa tidak. Mau menyerahkan perkara ini kepadaku. Aku tidak mengharapkan kematianmu, kami pun tidak mengharapkan kematian ibu, berkata Tan Cio. Bila aku yang hadir masih mungkin ada pengecualian. Siapa tahu peruntungan bagus ada padaku dapat mengalahkannya, serahkanlah kepada anakmu. Mungkin aku mengalahkannya. Tidak mungkin, si melai ikutih menolak permintaan seng anak. Ibu, kau belum tahu betapa hebat ilmu kepandayan wanita itu, aku tidak mempunyai pegangan. Kuat untuk mengalahkannya, bukan? Biar bagaimana, orang yang ditantang adalah aku, bukan kau aku adalah putramu, ini wajib. Tidak mungkin, mengapa tidak mungkin? Tanggung jawab kedua orang tua harus jatuh kepada putra dan putri mereka, ku kira ada orang yang datang, berkata Giyok Kau yang, ia memandang ke arah pintu. Di kalatan Cio sedang bersitegang dengan seng ibu mendengar ada langkah orang yang mendatangi ruangan mereka. Percakapan itu terhenti. Pintu dibuka. Berjalan masuk dua orang mereka adalah permaisuri dari kutub utara Pek Bek Hab. Tukang ramal amatir, pengemis tua yang misterius. Kedatangan dua orang atas undangan melati putih, maka tidak sulit menemukan bangunan di bawah sumur tua. Permaisuri dari kutub utara Pek Bek Hab adalah kawan baik Giyok Kau yang, lebih daripada itu, nama mereka pernah dicemarkan oleh si telapak dingin hantian Ciu. Mereka pernah digantung di pohon maut. Pohon penggantungan. Mereka sangat kegembira pertemuan itu berada di luar dugaan. Si pengemis tua mulai membuka suara. Telah lama ku ketahui bahwa pencipta drama pohon penggantungan adalah dirimu. Karena kau menggunakan tutup kerudung muka, aku tahu kau mempunyai kesukaran dua dugaanku pasti tidak salah, kemudian menghadapi Tan Ciu. Masih ingatkah kepada pertaruhan kita demikian tukang ramal amatir itu bertanya. Kau tidak percaya bahwa aku tidak dapat meramalkan segala sesuatu termasuk siapa yang menjadi pencipta drama pohon penggantungan. Telah ku tulis jawaban orang pada sebuah kertas masih adakah karikan kertas itu dari dalam saku bajunya, Tan Ciu mengeluarkan carikan kertas yang diminta. Nah, buka dan lihatlah apa yang ku tulis di atas kertas itu, berkata lagi pengemis tua. Tan Ciu membuka lipatan kertas di sana tertulis pencipta drama pohon penggantungan adalah ibumu. Melati putih giyokau yang wajah Tan Ciu berubah semakin pucat. Menurut pertaruhan mereka, siapa yang kalah bertaruh, siapa harus menyerahkan batok kepalanya. Dengan wajah tersungging senyuman, si tukang ramal amatir berkata, Bagaimana? Batok kepalamu telah dikalahkan oleh ku bukan Tan Ciu bungkam. Jangan takut, pengemis tua itu memberi hiburan. Aku tidak menginginkan batok kepalamu, apa yang Ciam Puei kehendaki bertanya Tan Ciu. Ia telah kalah bertaruh sudah selayaknya menyerahkan barang yang diminta. Apapun tidak mau, berkata si tukang ramal amatir, Aku hanya menghendaki keselamatanmu, Tan Ciu menyengir. Dengan sungguh-sungguh pengemis tua itu memandang melati putih. Kau menyuruh seorang gadis yang berpakaian putih mengundar kita orang. Apa maksud tujuanmu? Ia bertanya. Melati putih menceritakan kesulitannya musuh sangat kuat, dan dia pun tidak ada niatan untuk menolak janji pertemuan itu. Diundangnya permaisuri dari kutub utara dan pengemis tua itu hendak memberikan pesan terakhir. Permaisuri dari kutub utara pek, pek hak berkata, Aku sedang heran, siapakah yang merusak benteng penggantungan? Mendengar ceritamu kukira dialah yang membunuh sekian banyak orang di dalam benteng penggantungan, Benteng penggantungan telah dirusak. Orang bertanya melati putih Giyo Kau Yong. Hancur berantakan. Sekian banyak orang telah dibunuh mati semua, berkata pek, pek hak. Tahukah orang yang melakukan kebuasan tersebut? Kukira besar kemungkinannya orang itu, pek, pek hak menduga kepada mereka yang sama. Siapa wanita yang kau sebut bernama Giyo Hong itu? Apa yang telah terjadi di dalam benteng penggantungan berkata melati putih? Suatu malam, kami mendapat kunjungan seorang jago silat tidak ada yang dapat menandinginya kecuali beberapa orang. Semua telah binasa, kita sedang menghadapi musuh bersama. Mg, maksudmu, hendak menggabungkan diri bertanya permaisuri dari kutub utara pek, pek hak. Melati putih Giyo Kau Yong menggelengkan kepala. Aku hendak menemuinya. Maksudku, tolong pelihara kedua anakku, juga murid duaku. Ia menghendaki permaisuri dari kutub utara pek, pek hak dan si pengemis tua tukang ramal amatir meneruskan usahanya. Dari dalam saku bajunya, melati pulih mengeluarkan sebuah kitab, diserahkan kepada pek, pek hak. Inilah kitab ilmu silat, di dalam isi kitab terdapat semacam ilmu kepandayan, khusus mendidik beberapa anak darah, menggabungkan tenaga untuk menghadapi musuh kuat. Demikian Giyo Kau Yong memberi keterangan, tolong didik murid duaku, beri mereka pelajaran yang terdapat di dalam kitab. Setelah berhasil mungkin merekalah yang dapat mengalahkan Giyo Kho Yong, pengemis tukang ramal amatir berkata. Giyo Kho Yong memandang pengemis tua itu, ia berkata. Besar kemungkinan musuh datang dengan jumlah besar menggunakan kepergian ku bila mereka mengadakan serangan tentu tidak ada yang dapat mencegahkannya. Tugas menjaga sumur penggantungan ku serahkan kepada kalian. Nama tempat persembunyian melatih putih disebut sumur penggantungan. Menjaga keamanan tempat bertanya si pengemis tua. Tentunya kau mau menolong bukan berkata Giyo Kho Yong. Menolong orang adalah kewajiban. Bagaimana boleh menolak? Aku akan menunggu kedatangan mereka, bila betul ada niatan untuk menghancurkan rumah tangga orang, aku akan mengadu jiwa. Pergilah dengan tenang, Tan Chiu berkata, Ibu, dimanakah letak puncak Pek Soateng itu aku tidak boleh memberi keterangan tentang letak tempat perjanjian maut. Bila kau tahu tentunya kau dapat mendahului aku, berkata si melatih putih Giyo Kho Yong. Semua orang yang berada di tempat itu sangat paham. Pertemuan Giyo Kho Yong adalah pertemuan maut, mungkin ia tidak dapat kembali lagi. Hati semua orang dirasakan menjadi berat. Ibu seharusnya aku yang mewakili mengadakan pertemuan dengannya, berkata Tan Chiu. Tidak mungkin, ilmu kepandayanmu bukan tandingan orang yang bernama Giyo Kho Yong itu. Bila ilmu kepandayan ku dapat mengalahkannya tidak mungkin, Giyo Kho Yong kukuh. Aku pun bukan tandingan dia, apalagi kau. Bila ilmu kepandayan ku dapat mengalahkan Ibu, bagaimana Giyo Kho Yong terbelalak. Tidak mungkin, ia tidak percaya. Bila aku mempunyai ilmu kepandayan tinggi bila ilmu kepandayan ku berada di atasmu, tentu Ibu mengijankan aku mewakili mu mengadakan pertemuan duol itu, bukan berkata Tan Chiu Girang. Kau, Giyo Kho Yong masih ragu-ragu. Si pengemi sakti tukang ramal memberikan keputusan, katanya, bila kau memiliki ilmu kepandayan di atas, Ibumu tentu saja boleh mewakili dirinya, mana boleh dia, kata Giyo Kho Yong. Berilah kesempatan, berkata si pengemis tua, anakmu itu harus mendapat latihan, apalagi dia dapat mengalahkan dirimu. Baiklah, akhirnya Giyo Kho Yong mengalah. Bila ia dapat mengalahkan diriku pertemuan itu boleh diwakili olehnya, tukang ramal amatir berkata. Nah kalian boleh bertanding, siapa yang menang dia akan keluar sebagai juara dan berhak menepati janji orang itu di puncak Pek Soat Jong Tan Chiu dan ibunya telah saling pandang, mereka berhadap-hadapan. Melati Putih Giyo Kho yang meremahkan ilmu kepandayan Seng Putra, langkah tersebut dianggap berlebih-lebihan. Tentu saja, Melati Putih tidak tahu bahwa Seng Putra telah mendapat ilmu silat luar biasa di dalam belasan hari, tenaga dalam Tio Ai Kia dan Tio Biye Kia telah disalurkan kepadanya. Berbeda dengan Giyo Kho Yong, si pengemis tua mengetahui kepergian Tan Chiu mencari Guha Kematian, bila si pemuda dapat meninggalkan Guha Kematian dengan keadaan selamat, pasti mendapatkan sesuatu. Maka ia menganjurkan anak dan ibu itu mengadu silat. Tan Chiu berusaha menenangkan hatinya yang memukul keras. Ilmu kepandayan pencipta drama pohon. Penggantungan pernah menggemparkan rimba persilatan bukan ilmu biasa, itulah Seng Ibu, mungkinkah ia dapat mengalahkannya? Lain perasaan merangsang rongga dada si pemuda, bila ia kalah, maka gagalah mewakili Seng Ibu menepati janji dual di puncak Pek Soat Hong, ancaman bahaya akan jatuh kepada Seng Ibu, hal ini tidak boleh terjadi. Pengemis tua yang mengaku sebagai tukang ramal amatir dapat menduga isi hati orang, segera ia berkata, Bocah Tan Chiu, jangan kau menjadi gugup. Kau harus mengeluarkan semua tenagamu. Bila kau kalah, aku tidak dapat membantumu lagi. Apa boleh buat kita harus membiarkan ibumu menerjang bahaya seorang diri? Tan Chiu berkata, aku tahu, pengemis tukang ramal amatir memberi komando. Nah, boleh mulai, Tan Chiu memandang Seng Ibu, Ibu boleh mulai, ia berkata. Baik, Gio Kau Yong mengayun tangan. Bagaikan kecepatan kilat, membuat suatu garisan serangan. Ilmu kepandayan pancipta drama pohon pengsentungan Gio Kau Yong telah diresmikan sebagai ilmu kepandayan kelas 1. Kecepatan dan kegesitannya sangat luar biasa. Di saat itu Tan Chiu mendapat serangan kuat dari Seng Ibu. Tiga macam perubahan telah membayangi serangan Gio Kau Yong. Setelah menguras ilmu kepandayan guha kematian, ilmu kepandayan si pemuda mengalami kemajuan pesat, ia dapat melihat lowongan dua bahaya dari serangan ibunya meluncur ke depan dan dari situ ia menikung, merobos lewat. Demikian ia berhasil meloloskan diri dari serangan Gio Kau Yong. Berikut tiga macam perubahannya juga. Gio Kau Yong tertegun. Tukang ramal amatir berteriak. Bagus langkah yang Tan Chiu gunakan untuk meloloskan diri dari serangan ibunya sangat luar biasa menakjubkan. Gio Kau Yong pernah menyaksikan ilmu kepandayan Seng Putra, kemajuan itu pun berada di luar dugaannya. Anak Chiu ilmu kepandayan apa yang kau gunakan tadi ia bertanya. Ye U Lengpoh tukang ramal amatir mengeluarkan pujian, ilmu yang luar biasa. Gio Kau Yong dapat membuktikan bahwa Seng Putra telah mendapat kemajuan cepat, bukanlah berarti menyerah. Serangannya tapi bersifat penjajakan, belum penuh. Ia berkata, Anak Chiu, terima lagi seranganku, kata duanya disertai dengan serangan tangan kanan, Tan Chiu menggunakan tangan kiri menangkis serangan itu. Gio Kau Yong mengirim serangan tangannya yang kedua. Kecepatan mereka melebih kilat, begitu bergeberak, saling serang dan saling tangkis seret titik seret titik seret titik seret titik. Di saat yang sama, empat jurus telah dilewatkan, kedua bayangan ini berpisah. Memandang situasi itu, wajah semua orang berubah baju Gio Kau Yong telah mendapat tambahan empat lubang. Wajah pencipta drama pohon penggantungan itu pun berubah menjadi pucat. Mungkinkah hal ini dapat terjadi? Hanya puluhan hari berpisah. Tan Chiu dapat lompat naik beberapa kelas. Tan Chiu menunjuk hormatnya, Ia berkata, Ibu maafkan kelancangan anakmu, Gio Kau Yong menyedot napasnya panjang-panjang. Ah, Tan Chiu berkata, Ibu, kau telah kukalahkan. Beri kesempatan kepadaku untuk mewakili dirimu meneruskan janji duel itu, Tidak mungkin ibu, aku tidak dapat membiarkan kau mengantarkan jiwa. Ibu telah berjanji, berkata Tan Chiu. Aku tidak mengharapkan kau mati. Di bawah tangannya, berkata Gio Kau Yong. Aku pun tidak mengharapkan ibu mengantar jiwa kepadanya, pengemis tua berkata, Kalau kalian berdua tidak menghendaki pihak kedua menerjang maut, juga wajib menerima tantangan itu. Seorang yang lebih kuat harus menanggungnya, resiko kematiannya lebih kecil, aku yang harus pergi, berkata Tan Chiu. Tapi, pengemis tukang ramal amatir berkata, Jangan kau menelan kembali janjimu Gio Kau yang menarik napas dalam, baiklah akhirnya ia menyerah. Pengemis tukang ramal amatir menganggukan kepala. Kukira Tan Chiu lebih cocok untuk menandinginya, ibu panggil Tan Chiu. Segera, di mana? Letak perjanjiannya? Kita diwajibkan menunggunya di puncak Pek Soat Hong, dan diberi gambar tentang letak puncak Pek Soat Hong, waktunya esok lusa, aku segera berangkat, berkara Tan Chiu. Kau harus berhati-hati, berpesan Seng Ibu. Air matu Gio Kau yang berlinang-linang. Ibu, mengapa kau menangis Tan Chiu mengajukan pertanyaan? Ilmu kepandainya sangat luar biasa. Kau masih bukan tandingannya. Setelah kau mati dia akan datang ke tempat ini juga, Hah Tan Chiu tersentak kaget. Dia menghendaki kematian ibu NG. Bila ibu mati urusan baru selesai, Tan Chiu mengerutkan alisnya. Ia sedang mengasah otak untuk mencari jalan keluar mengatasi bahaya. Melati Putih Gio Kau yang bertanya kepada anak itu, Anak Chiu. Apa yang sedang kau pikirkan Tan Chiu tidak menjawab pertanyaan itu? Ia sedang memikirkan care-care untuk mengatasi kesulitan mereka, mengerutkan alisnya panjang. Dua, tidak seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikir oleh pemuda itu. Tiba-tiba, Tan Chiu mengeluarkan bentakan keras, sangat mendadak sekali. Terjadi suasana yang menyeramkan. Semua orang hadir masih ringgung, apa maksud yang menjadi tujuan anak pemuda itu? Mengapa mengeluarkan suara yang seperti orang gila? Terlebih-lebih si melati Putih Gio Kau yang letaknya dengan seng anak sangat dekat sekali, jadi kesima. Sepasang mata, Tan Chiu memancarkan cahaya luar biasa. Tangan si pemuda terangkat dan ia bergeram lagi menepuk ibu sendiri. Gio Kau yang jatuh menggeletak. Tetap keadaan semakin kacau. Terdengar suara jeritan Tan Seng, Tan Chiu, sudah terakau? Mengapa membunuh ibu bentakan itu disertai dengan pukulan tangannya? Menyingkir dari pukulan Tan Seng, si pemuda berteriak. Sabar Tan Seng menarik pulang serangan. Memandang ke arah Gio Kau yang. Tubuh pencipta drama pohon penggantungan telah menggeletak, tidak bernafas. Pengemis tukang ramal amatir tidak dapat tertawa lagi. Tan Seng membentak. Dengan alasan. Apa kau membunuh ibu? Pengemis tukang ramal amatir juga membuka suara, bocah Tan Chiu. Mengapa kau ibu akan mengikuti di belakangku? Berkata Tan Chiu. Juga tidak seharusnya kau melakukan perbuatan ini bukan? Kau melarang orang membunuh ibumu, mengapa membunuhnya lebih dahulu aku tidak membunuh, berkata Tan Chiu. Huh, itu waktu Tan Seng telah merangkul. Ibunya tidak bergerak, juga tanpa denyutan nadi nafas, pengemis sakti tukang ramal amatir tidak percaya. Tan Chiu memberi keterangan. Ibu telah kutekan dengan ilmu Iehun Tai Hoat, seolah-olah telah mati. Tapi tidak, pengemis tukang ramal amatir tertawa. Luar biasa, ia memberikan pujiannya. Segala macam ilmu pelajaran telah berhasil kau yakinkan, Tan Chiu berkata. Masa berlaku ilmu ini hanya 15 hari, setelah itu tidak akan sadar kembali. Kau memberi tekanan tidur kepada ibu bertanya Tan Seng. NG, mengapa menurut keterangan yang ibu berikan, musuh kita terlalu kuat. Dimisalkan aku mati di tangannya, ia pun tidak luput pula. Kecuali di dalam keadaan seperti mati. Bila ini ia berkunjung datang dan menyaksikan keadaan ibu yang sudah tidak bernafas, tentunya mendapat kepuasan, menyudahi perkara. Terima kasih. Terima kasih.